Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Apa kabar hari ini? Insyaallah baik-baik saja ya Nah, anak-anak Hari ini kita akan belajar perbedaan Masa kanak-kanak dan masa pubertas Apa saja sih materi yang akan kita bahas? Materinya adalah Memahami masa pubertas Perubahan fisik masa pubertas pada anak perempuan Perubahan fisik masa pubertas pada anak laki-laki Dan cara mensikapi masa pubertas Nah, anak-anak Apa sih masa pubertas itu? Ya, pubertas merupakan tanda bahwa seorang anak Sudah mulai memasuki masa remaja Pada masa pubertas ini Anak mengalami berbagai perubahan Terutama perubahan fisiknya Dan hari ini kita akan fokus Membahas perubahan fisik pada masa pubertas Nah, anak-anak Masa kanak-kanak itu adalah masa sebelum masa pubertas Jadi kita akan belajar Kalau masa kanak-kanak itu seperti apa Dan masa pubertas seperti apa Apakah ada perubahan fisiknya? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut Kapan sih masa pubertas terjadi? Ada yang tahu tidak? Nah, pada anak laki-laki dan perempuan berbeda ya Pada anak laki-laki memasuki masa pubertas pada usia 10-14 tahun Anak laki-laki lebih lambat daripada anak perempuan Sedangkan pada anak perempuan memasuki masa pubertas pada usia 9-13 tahun Nah, anak-anak yang pertama kita membahas perbedaan fisik masa kanak-kanak dan pubertas pada anak perempuan Nah, perbedaannya apa sih kalau masa kanak-kanak dan masa pubertas? Ketika masih ada pada masa kanak-kanak Pinggul belum melebar dan payudara belum tumbuh besar Ini pada anak perempuan Sedangkan pada masa pubertas Pinggul mulai melebar dan payudara mulai tumbuh-membesar Perbedaan yang kedua pada anak-anak ketiak dan sekitar alat vital belum ditumbuhi rambut Sedangkan pada masa pubertas tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar alat vital Kita menyebutnya rambut ya nak, bukan bulu Kemudian perbedaan yang ketiga adalah suara belum melengking ketika masa kanak-kanak Sedangkan pada masa pubertas sudah mengalami perubahan suara Kalau perempuan suaranya cenderung melengking Perbedaan yang keempat Ketika pada masa kanak-kanak kulit masih normal, tidak berminyak dan belum muncul jerawat Ketika kalian sudah melalui masa pubertas Ini akan lebih banyak berkeringat, mengeluarkan bau badan dan muncul jerawat Makanya ketika masa pubertas kita harus selalu menjaga kebersihan badan kita Supaya tidak jerawatan dan tidak bau badan Itu pada anak perempuan Pada anak laki-laki apa sih perbedaannya masa anak-anak dan masa pubertas pada perbedaan fisiknya Yang pertama ketika anak-anak itu rambut dikumis, jenggot, diketiak serta di sekitar alat vital itu belum ditumbuhi rambut Tidak ada ya anak-anak yang kumisan, anak bayi kumisan tidak ada Nah kemudian pada masa pubertas itu sudah mulai tumbuh rambut pada bagian tertentu ya Misalnya dikumisnya, di jenggotnya, diketiak atau pada alat vitalnya Perbedaan yang kedua Pada anak-anak itu jakun belum tumbuh sehingga suaranya belum membesar Ketika sudah mulai puber akan tumbuh jakun Ini menyebabkan suaranya menjadi berat dan membesar pada anak laki-laki Perbedaan yang ketiga adalah pada anak laki-laki itu tubuhnya belum mengarah pada laki-laki dewasa Tetapi ketika sudah puber badannya itu sudah mulai tumbuh tinggi besar dan otot mulai menguat Badannya kekar ya bahunya kemudian melebar juga ya pada masa puber Nah yang keempat adalah pada masa anak-anak kulitnya itu masih normal Sama ya seperti perempuan tadi tidak berminyak dan belum muncul jerawat Kemudian pada masa puber lebih banyak berkeringat, mengeluarkan bau badan dan muncul jerawat Nah anak laki-laki ketika sudah masa puber pun sama dengan perempuan harus menjaga kebersihan tubuh Jangan malu ya kita harus malu Apa kalau misalnya badan kita bau laki-laki ya Kita harus mandi dua kali sehari minimal dan menjaga kebersihan badan dan muka kita Rajin cuci muka ya supaya tidak jerawatan Nah apabila kita sudah memasuki masa pubertas Kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan berhati-hati dalam bergaung Nah anak-anak ada yang tahu tidak bagaimana sih cara menghadapi masa pubertas Hmm gimana ya caranya ada yang tahu Nah cara menghadapi atau mensikapi masa pubertas Yang pertama adalah selalu mendekatkan diri pada Allah pada Tuhan yang Maha Esa Ya rajin ngaji, rajin sholat Kemudian mencari informasi tentang masa pubertas kepada orang tua atau guru Jangan hanya googling sendiri, searching sendiri Tapi harus didampingi oleh orang yang lebih mengerti Supaya kita tidak salah dalam menerima informasi Kemudian pilih teman atau pergaulan yang baik Supaya kita juga ikut baik Nah dan juga isi waktu dengan mengembangkan hobi dan bakat Misalnya kalian suka nyanyi ya isi waktu dengan menyanyi Kalian suka menari, isi waktu dengan menari Kalian suka menulis, isi waktunya dengan menulis Supaya waktu kalian bermanfaat dengan baik Nah selanjutnya adalah banyak membaca buku pengetahuan Ini bisa menambah ilmu kita Nah itu anak-anak masa pubertas yang sudah kita bahas Nah supaya kalian lebih memahami Apa sih masa pubertas Kemudian perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas Kalian kerjakan latihan soal ya Ada lima soal yang bisa kalian kerjakan Semangat anak-anak Nah pesan ibu Bahwa kita harus mendekatkan diri pada Allah Agar selalu berada pada lingkungannya Terima kasih Sampai jumpa